Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Ya'jud dan Ma'jud menyanyikan lagu opening Attack on Titan Dan satu lagi video yang berjudul anime Attack on Titan dan ajaran Islam di dalamnya Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video yang berjudul Eren Yeager itu Dajjal atau Mesias ya Jadi langsung saja kita bahas artikelnya dan dimohon untuk menonton video ini sampai akhir ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egekologi Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-ibu barokah di seluruh dunia Anime Attack on Titan selalu menjadi topik pembahasan yang menarik untuk dibahas dan diperbincangkan di setiap minggu perilisannya Setelah sebelumnya di episode ke-70 dari anime Attack on Titan ini Kita telah dibuat tersadar dengan sebuah sindiran dari adegan perbincangan antara Kaya, Gabi, dan Falco Dari perbincangan tersebut kita mendapatkan pesan berupa sindiran terhadap isu resisme dan Sarah Jika kalian belum mengetahui dan kurang paham dengan apa yang saya maksud, hal ini telah saya jelaskan di video sebelumnya Yang berjudul Anime Attack on Titan, Apakah Islam Membenci Yahudi? Nah, pada episode ke-71 dari Anime Attack on Titan Final Session, alias Session ke-4 ini Kita kembali tercengang dengan adanya adegan pemberontakan dari beberapa anggota dari survei korps Yang berideologikan ekstremis, mereka menginginkan adanya sebuah kerajaan Eldia baru Pemberontakan tersebut diinisiasi oleh seorang karakter yang bernama Flores Forstay Kelompok tersebut menganggap bahwa Eren Yeager adalah satu-satunya harapan yang bisa membangkitkan negara Eldia baru Dan sekali lagi membangkitkan kejayaan kaum Eldia Di episode ini juga kita diperlihatkan bahwa situasi dukungan dari penduduk pulau paradise mulai berbalik Karena mayoritas masyarakat yang tinggal di pulau paradise lebih mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Eren Yeager Yaitu menyatakan perang kepada negara Marley untuk membalaskan dendam anggota keluarga mereka yang menjadi korban dari keganasan negara Marley Sedangkan anggota kemiliteran termasuk organisasi survei korps mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat Dan hal ini berujung pada sesuatu tindakan aksi terorisme yang fatal pada markas kemiliteran Dan akhirnya pemimpin dari organisasi kemiliteran pulau paradise tersebut meninggal dunia Diakibatkan karena terkena ledakan bom yang dipasang oleh kelompok yang diculuki Yeageris Pimpinan Floach Disebut Yeageris karena mereka merupakan pendukung setia dari Eren Yeager Dan di episode ini pula diperlihatkan penampilan Eren Yeager yang baru Yaitu dengan tampilan rambut di kuncir Kita juga diperdengarkan dengan misi pertama yang diinginkan oleh Eren Yaitu bertemu dengan Zeke Yeager Ya melihat adegan di episode ini dimana para penduduk-penduduk dari pulau paradise Dan para kelompok-kelompok ekstremis yang diculuki sebagai Yeageris tersebut Sangat bertumpu dan berharap banyak kepada kekuatan dan ambisi dari Eren Yeager Untuk mencapai tujuan mereka yaitu menciptakan negara Eldia baru Semua itu sebenarnya sedikit relevan dengan kehidupan nyata saat ini Ya seperti yang telah saya katakan di video sebelumnya yang berjudul Anime Attack on Titan dan Zionis Israel Disana saya telah menjelaskan bahwa cikal bakal dari organisasi yang dipimpin oleh Flood Forstier ini Adalah berakar dari organisasi yang dipimpin oleh ayahnya Eren Yeager dan Zeke Yeager Yaitu Grisa Yeager Kedua organisasi tersebut memiliki tujuan dan visi yang sama Yaitu menciptakan negara Eldia baru Demi mendapatkan kejayaan kembali kaum Eldia Dan organisasi tersebut sangat jelas memiliki kesamaan dengan organisasi di dunia nyata yaitu Zionis Israel Ya jika Yeageris adalah Zionis Maka Eren Yeager sebagai seorang pimpinan yang sangat diharapkan untuk bisa mewujudkan impian mereka tersebut Yaitu menciptakan negara nasionalis Eldia baru dan menciptakan kejayaan bagi kaum Eldia Serta menguasai dunia di masa depan Juga sesuai dengan kepercayaan Yahudi dan organisasi Zionis Tentang satu tokoh yang menciptakan kejayaan bagi kaum Yahudi di masa depan Ia adalah Mesias Lalu timbulah pertanyaan Sebenarnya Eren Yeager ini seorang Dajjal atau seorang Mesias Lalu apa perbedaannya antara Dajjal dan Mesias Jika kita menarik benang merah dari kedua kisah tersebut Sebenarnya kedua kisah dari dua agama yang berbeda tersebut memiliki satu kesamaan Yaitu satu tokoh yang dijanjikan oleh Allah akan datang di masa depan Mesias sendiri jika ditilik dari pengertian secara bahasanya berarti yang diurapi Yang didasarkan pada tradisi orang Yahudi yang selalu memberi pengurapan Atau menuangkan minyak di atas kepala seseorang yang dianggap sebagai orang suci Atau memiliki jabatan dan kedudukan khusus Biasanya tradisi ini dilakukan kepada raja-raja dari Yahudi dan para nabi-nabi Yahudi Contohnya seperti yang dilakukan kepada nabi Daud dan raja Israel Sedangkan secara istilah sendiri Mesias merujuk pada seseorang yang datang di masa depan Yang akan menjadi wakil Allah dan penyelamat bagi orang-orang Yahudi Dalam bahasa Yunani, Mesias sendiri disebut sebagai Kristus Atau diadaptasi dalam bahasa Inggris menjadi Kristus Karena itulah orang-orang Kristen dan Nasrani mempercayai bahwa Nabi Isa alias Yesus sebagai Kristus atau Mesias mereka Sedangkan orang-orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa atau Yesus sebagai Mesias Dan mereka menganggap bahwa Nabi Isa atau Yesus itu sebagai Nabi palsu alias Mesias palsu Dan mereka juga secara keseluruhan tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi Orang-orang Nasrani yang mempercayai Nabi Isa sebagai Mesias Menyebut diri mereka sebagai Kristiani atau Kristen Merujuk dari bahasa Belanda yang berarti pengikut Kristus Dan hampir semua orang-orang Kristen tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi Dalam Islam sendiri sebenarnya juga ditemukan konsep Mesias dalam ajarannya Yaitu terdapat dalam dalil dan hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa merupakan Mesias Yang akan turun ke bumi menjelang hari kiamat untuk membantu Imam Mahdi Memarangi Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis yang berbunyi Abu Hurairah menunturkan Sabda Rasulullah SAW Dia berkata Putra Maryam akan turun sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana Dia akan menghancurkan simbol-simbol salib, membasmi babi dan mengembalikan kedamaian Orang-orang menjadikan laiknya sabit, segala yang beracun tidak lagi membahayakan Langit akan menurunkan rizki dan bumi mengeluarkan keberkahannya Sehingga anak kecil bermain-main dengan ular tidak berbahaya Kambing digembala, serigala tidak berbahaya Dan sapi digembala, singa tidak berbahaya Hadis Riwayat Ahmad Dengan kata lain, Mesias yang ditunggu oleh para penganut agama Islam Dan para penganut agama Kristen adalah satu Yaitu Nabi Isa AS Namun perbedaannya adalah hanya pada status kepercayaan kedua agama tersebut Yaitu dimana di dalam Islam Nabi Isa dipercaya sebagai Nabi yang akan turun dari langit ke bumi Sedangkan orang-orang Kristen mempercaya Nabi Isa sebagai seorang anak Tuhan Lalu jika kaum Yahudi tidak mempercaya Nabi Isa sebagai seorang Mesias Jadi siapa yang dipercaya oleh kaum Yahudi sebagai Mesias di masa depan Bisa jadi yang dinantikan oleh kaum Yahudi sebagai seorang Mesias itu adalah Dajjal Ini disebutkan dalam salah satu hadis yang menyebutkan bahwa Dajjal adalah seorang yang juga digelari Seperti dikatakan dalam hadis yang berbunyi Ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab neraka, azab kubur, fitnah hidup dan mati dan dari kejahatan almasih Dajjal Hadis Riwayat Nasai, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya Dan di dalam ajaran Kristen juga terdapat sebuah ayat yang mengatakan bahwa kita harus berhati-hati kepada Mesias-Mesias palsu Yang dikatakan dalam salah satu dalil dalam kitab Injil surat Matius ayat 24 yang berbunyi Sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga Kesimpulannya adalah Dajjal bagi orang-orang Yahudi adalah seorang Mesias Sedangkan Mesias dalam kepercayaan Islam dan orang-orang Kristen adalah Nabi Isa Al-Masih Dan di akhir zaman nanti dikisahkan bahwa kedua Mesias tersebut akan bertarung satu sama lain Dan seperti yang kita ketahui bahwa akhir dari kisah peperangan tersebut akhirnya Dajjal akan dikalahkan oleh Isa Al-Masih Ya ini sebenarnya sesuai dengan apa yang diceritakan dalam anime Attack on Titan Season keempat Final Season Tepatnya di episode ke-71 di mana Eren Yeager dianggap sebagai Mesias juru selamat bagi kaum Eldia yang menginginkan kembali negara Eldia baru Dan membalaskan dendam para orang-orang yang telah mati oleh kekejaman negara Marley Dan bagi seluruh dunia Eren Yeager dianggap sebagai Dajjal karena ia dianggap sebagai perusahaan dunia yang hanya bertujuan untuk menghancurkan dunia dan membantai para penduduk-penduduknya Dan jika merujuk dari kisah Dajjal melawan Mesias di akhir zaman Bisa jadi akhir kisah dari serial Attack on Titan alias Shingeki no Kyojin ini akan bernasib sama seperti kisah tersebut Yaitu Eren Yeager dan para pendukungnya akan dihancurkan oleh kekuatan persatuan seluruh dunia Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjodol Eren Yeager itu sebenarnya Dajjal atau Mesias? Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!